Pria ini tengah berdiri sendirian di depan bangunan kampusnya. Peluh keringat, juga lana pas yang berat ia embuskan. Seusai puas, mengelilingi bangunan yang sehari-hari menjadi lokasi ia menimba ilmu serta bercengkrama dengan teman sejawatnya. Dia tengah kebingungan. Tiap ruangan di kampus itu nampak berantakan. Lembar kertas juga peralatan tulis berserakan di mana-mana. Beberapa buah laptop yang biasa digunakan dosen maupun mahasiswa juga masih nampak menyala, menunjukkan kolom-kolom aplikasi dengan kursor yang masih saja berkedip. Kala ia beralih ke kantin, uap dari makanan hangat yang terhidang di setiap meja juga masih terlihat, seolah belum sempat menunaikan tugasnya untuk menghilangkan rasa lapar dari orang yang sudah memesannya. Kampus itu kosong. Semua penghuninya seakan raib, hilang entah kemana. Lebih baik aku pulang. Kala aku sudah terbangun dari tidur ke nanti, kurasa mimpi ini akan berakhir. Guman si pria yang kini sudah menapaki asfal jalanan berjalan menuju ke kediamannya. Namun, pikirannya makin kacau. Selama perjalanan pulang, ruas-ruas jalan di kota yang dia tinggali nampak lengang. Tak satupun kendaraan yang berlalu lalang di kota itu. Hingga pada akhirnya, setelah melihat jam dinding di rumahnya, si pria baru menyadari. Beragam alat penunjuk waktu tak berfungsi sebagaimana mestinya. Matahari yang nampak gagah di angkasa juga tak bergerak sama sekali. Waktu di bumi telah terhenti. Menyisakan dirinya seorang diri sebagai pengecualian dari fenomena aneh ini. Segitu aja dulu teasernya ya. Gimana pendapat kalian soal judul ini? Kita garap apa enggak nih? Sejauh ini sudah ada 23 chapter and still ongoing. Komen di bawah ya. Terima kasih. Komen di bawah ya.